Bapak dan Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Renungan pada saat ini bertopikan doa nafas hidup beriman Namun sebelumnya marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi Itulah kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan Amin Kita membaca firman Tuhan yang tertulis pada Matius 6 ayat 9 Karena itu berdoa demikian Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Pada kehidupan orang Kristen mula-mula yang telah berkembang dimulai dari Antioquia Mulai tahun 350 ada banyak doa dikenal sebelum doa mendapat tempat pada ibadah orang Kristen di perantauan Misalnya doa husuk litani Doa kemuliaan glory in excelsis Doa pengusiran roh jahat Eksersisim Doa imam epiklese Doa berkat benediktus Doa perenungan suci Sangtus Doa puji-pujian Doa doksologi Doa perayaan minggu Epiklese Doa tiga waktu Daniel 6 ayat 11 Pagi siang dan malam Dan doa lima waktu Matin subuh Prime pagi Sekten siang Vesper doa sore Dan komplit doa malam Doa sapat dan lain sebagainya Dapat dikatakan Seluruh hidup dan waktu adalah doa Seringkali pengikut Kristus zaman now Baik anak-anak sampai dewasa Dan bahkan yang sudah lusinda Lanjut usia indah Hidupnya lalai Tidak mementingkan doa dalam kehidupan sehari-harinya Ini bukan menjad Sekali lagi Bukan untuk menjad Tetapi fakta yang ditemukan Sering muncul pertanyaan dalam diskusi Dalam sermon dan pertemuan kategorial Bahkan percumpaan secara personal Manusia selalu mengabaikan doa Doa biasanya dipanjatkan Tidak ada Asal Asalan Doa manusia Melakukannya dengan acu Tak acu di hadapan Tuhan Mungkin saja tidak ada yang pernah sepenuhnya Mempersembahkan hati mereka di hadapan Tuhan Dan tidak sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Manusia hanya berdoa kepada Tuhan Ketika sesuatu terjadi Pada mereka Selama ini Pernahkah saudara telah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Pernahkah engkau meneteskan air mata Kepedihan di hadapan Tuhan Pernahkah engkau mengenal dirimu sendiri di hadapan Tuhan Pernahkah engkau berdoa dari hati ke hati dengan Tuhan Doa datangnya melalui penerapan Jika engkau biasanya tidak berdoa di rumah Engkau tidak mungkin berdoa di gereja Dan jika engkau tidak biasa berdoa dalam persekutuan kecil Engkau tidak akan mampu berdoa dalam persekutuan besar Jika engkau tidak bisa mendekat kepada Tuhan Atau merenungkan firman Tuhan Engkau tidak akan bisa mengucapkan apapun ketika tiba waktunya berdoa Dan walaupun engkau berdoa Engkau hanya melakukannya di bibir saja Itu bukan doa yang benar Bapak dan ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Dalam teks renungan kita Secara sistematis Para murid Yesus memperoleh pedoman untuk berdoa Dan ucapan dari doa pun diajarkan Yesus Demikian ucapkan Itu pentingnya berdoa yang tidak hanya ucapan kata-kata belaka Apa arti doa yang benar? Itu berarti menyampaikan isi hati sesungguhnya Sepenuhnya kepada Tuhan Bersekutu dengan Tuhan setelah memahami kehendaknya Berkomunikasi dengan Tuhan lewat firmannya Merasa sangat dekat dengan Tuhan Merasa bahwa dia ada di depanmu Dan bahwa ada sesuatu yang akan engkau katakan kepadanya Hatimu merasa penuh dengan terus terang Dan engkau merasakan betapa indahnya Tuhan itu Engkau merasa sangat terinspirasi Dan mendengar kata-katamu Saudara-saudaramu merasa bersyukur Mereka akan merasa bahwa kata-kata yang engkau ucapkan Adalah kata-kata di dalam hati mereka Kata-kata yang ingin mereka ucapkan Saya akan akan perkataanmu mewakili apa yang akan mereka katakan Inilah arti doa yang benar Setelah engkau memanjatkan doa yang benar di dalam hatimu Engkau akan merasa damai dan bersyukur Kekuatan untuk mengasihi Tuhan akan bangkit Dan engkau akan merasa bahwa Tidak ada apapun dalam hidup ini yang lebih berharga Atau lebih penting daripada mengasihi Tuhan Semua ini membuktikan bahwa doamu efektif Pernahkah engkau berdoa dengan cara seperti itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Reformator Johannes Calvin dalam bukunya Institusio Berkata pengetahuan dan iman adalah nafas hidup Yang diberikan oleh Allah kepada manusia Dalam membentuknya menjadi manusia Dan itu tempatnya ada di dunia Tempat berdirinya Ada dan berada gereja Tuhan Dengan motto yang terkenal itu The world is my paradise Dunia adalah tempat pelayananku Roh dan nafas hidup itu adalah pengetahuan dan benih Atau suatu bibit iman sebagai doa yang berfungsi Memampukan manusia itu untuk melakukan hubungan persekutuan Dengan Allah penciptanya yang dinyatakan dalam berbagai praktek Misalnya melalui belajar, melalui ibadah, melalui doa, permohonan, nyanyian puji-pujian dan lain-lain Memampukan manusia itu tentunya untuk memahami, menghayati Mengenal Allah akan kehendaknya Mendorong manusia untuk selalu dengar-dengaran dengan firman Allah Dan melakukan kehendaknya Memiliki potensi hidup, potensi iman dan potensi pengetahuan yang Allah berikan Perlu dipelihara Yang disebutnya dengan semen religionis Itulah doa Demikian Martin Luther menyebutkan Doa adalah nafas hidup orang beriman Tidak berdoa berarti mati Imannya tidak bertumbuh Oleh sebab itu hidup kekristianan adalah doa Sejak bangun tidur di pagi hari Hingga kembali menuju keperaduan pada malam harinya Seluruh nafas kehidupan dan berbagai aktivitas keseharian Haruslah merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan Atas rahmatnya yang tidak berkesudahan Ungkapan syukur itu kita panjatkan lewat karya sosial Kita melalui perjumpaan dengan sesama dan lingkungan sekitar kita Itulah panggilan Yesus kepada orang percaya Dipanggil untuk pergi menghasilkan buah Dan buahnya itu tetap Yohanes 15 ayat 16 Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Dan bagaimana dengan isi doa Doamu haruslah berkembang secara bertahap Sesuai dengan keadaan hatimu yang sebenarnya Dan pekerjaan roh kudus Engkau datang untuk bersekutu dengan Tuhan Sesuai kehendaknya Dan tuntutannya terhadap manusia Ketika engkau memulai penerapan doa Pertama-tama berikanlah hatimu kepada Tuhan Jangan berusaha memahami kehendak Tuhan Tetapi usahakan mengucapkan kata-kata dalam hatimu saja kepada Tuhan Ketika engkau datang ke hadapan Tuhan Katakanlah begini Ya Tuhan baru hari ini aku sadar Bahwa aku dahulu tidak taat kepadamu Aku benar-benar rusak dan penyucelah Sebelumnya aku hanya menyanyiakan hidupku Disitu doa adalah salah satu cara manusia bekerja sama dengan Tuhan Itulah cara yang melaluinya manusia berseru kepada Tuhan Dan itulah proses bagi manusia untuk dijama oleh roh Tuhan Dapat dikatakan bahwa mereka yang tidak berdoa adalah Orang mati tanpa roh Bukti bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk dijama oleh Tuhan Tanpa doa Orang tidak dapat mencapai kehidupan rohani yang normal Apalagi mengikuti karya roh kudus Hidup tanpa doa Berarti memutuskan hubungan dengan Tuhan Dan tidak mampu memenangkan pujian kepada Tuhan Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Semakin banyak engkau berdoa Yaitu semakin engkau dijama oleh Tuhan Semakin kuat dekatmu Dan semakin engkau mampu menerima pencerahan baru dari Tuhan Sebagai hasilnya Orang-orang seperti ini dapat disempurnakan oleh roh kudus Dengan sangat cepat Doa seperti ini telah memasuki tahap persukutuan sejati dengan Tuhan Karena itu ada lima sumber pengetahuan dasar tentang berdoa Yang pertama Jangan sembarang mengucapkan apapun yang terlintas dalam pikiranmu Harus ada beban di dalam hatimu Yang berarti engkau harus memiliki tujuan ketika berdoa Doamu harus berisi firman Tuhan Doa harus didasarkan pada firman Tuhan Itu yang kedua Yang ketiga ketika berdoa engkau tidak boleh mengulangi hal-hal yang sudah ketinggalan zaman Engkau harus fokus pada firman Tuhan di masa kini Dan ketika engkau berdoa sampaikanlah kepada Tuhan pikiran dalam lubuk hatimu Yang keempat doa bersama harus berfokus pada suatu inti Yaitu pekerjaan roh kudus hari ini Yang kelima semua orang harus belajar cara berdoa untuk sesuatu Ini juga merupakan salah satu wujud kepedulian terhadap kehendak Tuhan Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Orang yang jujur engkau akan dibentuknya Jadilah orang yang jujur Berdoa lah kepada Tuhan untuk memberikanmu Dan membersihkanmu dari kelicikan di dalam hatimu Selalu sucikan dirimu melalui doa Biarlah roh Tuhan menjamahmu dalam doa Dan watakmu akan berubah secara bertahap Kehidupan rohani sejati adalah kehidupan doa Itu adalah kehidupan yang dijama oleh roh kudus Proses dijama oleh roh kudus adalah proses mengubah watak manusia Kehidupan yang tidak dijama oleh roh kudus bukanlah kehidupan rohani Melainkan kehidupan dalam ritual keagamaan belaka Hanya mereka yang sering dijama oleh roh kudus Dan telah dicerahkan dan diterangi oleh roh kudus adalah orang yang telah memasuki kehidupan rohani Watak manusia terus berubah saat dia berdoa Semakin roh Tuhan menjamahnya semakin proaktif dan taatlah dia Jadi hatinya juga akan disucikan secara bertahap Dan wataknya akan perlahan-lahan berubah Itulah dampak dari doa yang benar Tuhan Yesus memberkati Amin kita berdoa Ya Tuhan Yesus Berikanlah rohmu kepada kami Untuk selalu berucap kata-kata melalui penjelasan firmanmu Berdoa Sehingga walaupun kata-kata kami salah Rohmu akan meluruskannya Sampai menjadi benar kepadamu ya Tuhan Yesus Berkati hidup kami semuanya yang mendengarkan firmanmu Dalam Kristus Yesus Amin Berkati hidup kami semuanya Berkati hidup kami semuanya Berkati hidup kami semuanya